Intro Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertemu Kapolri di Mabes Polri hari ini. Keduanya membahas soal kegiatan kepemudaan dan olahraga di tengah pandemi COVID-19. Pertemuan Menpora dan Kapolri membahas kegiatan olahraga di tengah pandemi salah satunya Liga 1. Terkait hal teknis seperti skema pelaksanaan acara dan sanksi protokol kesehatan akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. Sebelumnya diketahui cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, basket dan voli belum bisa menggelar Liga karena terbentur izin keramaian dari kepolisian. Ini akan lebih detail dari teman media tahu bahwa masyarakat kita yang sepakat itu tentu... Yang kita sepakati tadi adalah setelah ini kami ada pertemuan lanjutan. Akan lebih detail, lebih teknis lagi untuk membicarakan berbagai hal, khususnya kegiatan-kegiatan keolahragaan. Yang tentu teman-teman media tahu bahwa masyarakat kita ini sekarang sedang merindukan, merindukan kegiatan-kegiatan keolahragaan supaya bisa bergulir kembali. Tetapi kita harus juga paham bahwa situasi sekarang ini, situasi yang tidak mudah, upaya pemerintah untuk segera mengatasi penyebaran COVID-19 harus kita dukung. Terkait dengan hal-hal yang perlu disiapkan, baik yang bersifat administrasi, mengutamakan penegakan aturan terkait dengan protokol kesehatan, namun demikian juga kegiatan yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga bisa terlaksana. Oleh karena itu tentunya perlu ada kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan yang tentunya apabila kemudian itu dilanggar, tentunya akan berdampak terhadap terlaksananya kegiatan tersebut. Ini yang nanti... Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kunjungannya, Sandiaga ingin memastikan kesiapan infrastruktur pariwisata dan industri kreatif di salah satu provinsi terbuda di Indonesia ini. Warung Kopi Ake menjadi tujuan pertama menparekraf Sandiaga Uno setelah mendarat di Bandara Hananjudin, Tanjung Pandan. Kedai kopi yang sudah ada sejak tahun 1922 ini merupakan salah satu tempat legendaris yang menjadi tujuan wisatawan di Pulau Belitung. Sandi bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyempatkan diri menikmati sarapan di kedai kopi paling tua di Tanah Laskar, Pelangi ini. Alhamdulillah, Belitung ini alamnya indah dan COVID-nya rendah. Alamnya indah, COVID-nya rendah. Tapi ini patut kita syukuri, karunia, tapi jangan lengah. Pariwisata ini bersandingan dengan Ekonomi Kreatif. Hari ini kita makan nasi gemuk, nasi gemuk, nasi ayam, kopi Ake yang sudah 4 generasi. Kami masyarakat Bangka Belitung, Pak Menteri, bersama Pak Bupati, sangat berharap agar Belitung khususnya itu bisa menjadikan, kita jadikan sebagai destinasi yang ke-6 terkhusus untuk kita prioritaskan untuk dikunjungi, Pak Menteri. Setelah puas wisata kuliner, Menparekraf rencananya juga akan meninjau perkembangan kawasan ekonomi khususnya di Tanjung Layang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kami hadirkan informasi olahraga usai, jeda berikut tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.